Pemerintah desa Cikuda membantah tuduhan bahwa mereka menghalangi investor masuk ke desa mereka. Tuduhan ini muncul setelah sebuah media online mempublikasikan artikel yang menyebut, diduga pemerintah desa Cikuda menghalang-halangi upaya perusahaan untuk memasuki kawasan mereka. Menanggapi hal ini, pengdes Cikuda menyatakan bahwa pemerintah desa selalu memberikan dukungan penuh kepada investor yang ingin memperluas bisnisnya di desa mereka. Haji Raden Agusutisna terkenal karena transparansinya kepada semua pihak, di mana setiap kegiatan desa selalu diawali dengan musyawarah dan dilakukan bersama perangkat pemerintahan desa. Berkaitan dengan pengembang yang memasuki dan sedang berjalan memanfaatkan kawasan hutan Gunung Cabe, kepala desa dan staf desa Cikuda, sampai hari ini belum menerima laporan apapun, terkait investor yang masuk di desa tersebut dan sudah membuka lahan perhutani di kawasan Gunung Cabe desa Cikuda kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Kades pun pada hari ini mengundang seluruh ketua RT, RW, KADUS, LPMTPK dan BPD, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat, untuk melakukan musyawarah terkait berita yang beredar dan sudah menimbulkan saling kecurigaan para aparatur pemerintah desa. Berpunyai prinsip, punya transparan kepada RT, RW, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Tapi hal ini saya punya pikiran jelek kepada Pak Lurah. Jujur, karena kenapa? Ada alat berat ke lokasi tapi tanpa ada pemberitahat sebelumnya. Kami ini tidak diajak baik lembaga, RT, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi setahun saya sebetulnya program-program yang terjadi dijalankan seperti kemarin. Ada program proyek di Kirarangan, Alhamdulillah, Pak Lurah itu terbuka ke kita, mengajak. Khususnya saya pemakilan daerah LPM, diajak, terbuka bahwa ini ada proyek dari Kirarangan, ada proyek dari, ya sebetulnya namanya proyeknya, Pak Lurah. Loh, Pak Lurah, semua di transparansi. Tapi hal ini kenapa? Kami tidak diajak bicara, kami tidak diikut sertakan dalam hal ini. Terima kasih, Pak Lurah. Nah, jadi sampai saat ini, dari pihak pengelola Gunung Cabek, belum ada yang datang seorang pun ke desa Cikudar. Baik yang disuruh maupun yang menyuruhnya tidak ada. Kan gitu, owner-nya siapa saya tidak tahu. Tapi celentingan sudah ada, tapi saya tidak tahu benar-benar didanya. Kan gitu. Jadi, Pak Lurah, sama sekali belum ada yang ke kantor desa Cikudar. Sampai saat ini, belum ada yang datang ke desa. Baik dari perutani maupun dari pengelola yang ada di Gunung Cabek. Itulah hanya perutani. Kan gitu. Jadi, sampai saat ini, ketika ini, menit ini, jaminya hari ini, belum ada yang datang ke desa Cikudar. Terutama menghadap kepada saya selaku kepala desanya. Itu aktivitas yang sekarang ini. Apalagi sekarang kan menghadapi musim hujan. Kalau terjadi longsor, ada nggak langkah-langkah yang memang akan diambil oleh pihak pengelola? Masalah itu, kita pun belum tahu. Dan kita tidak tahu, gitu. Karena posisinya dari perutani dan pengelola belum ada yang datang ke desa. Seperti apa? Resiko-resiko yang ditanggung itu seperti apa sih? Nah, apabila terjadi longsor, misalnya akan begini A, B, C, D. Nah, sampai saat ini, saya pun tidak tahu. Makanya, sampai saat ini, langkah-langkah kita pun belum tahu. Karena kita tidak tahu juga, apa yang harus kita lakukan. Karena memang sekarang sudah terjadi musim hujan, itu kita ngeri juga. Memang harus diantikipasi. Tapi, karena tidak ada koordinasi dari pihak perutani dan pengembang, ya, kita pun untuk sementara dianggung. Kenapa kita peduli, kan gitu, pada hari ini kita kumpulkan, itulah langkahnya supaya tidak menyalahkan Pemdes Desa Cikuda. Kalau terjadi resiko apa-apa. Apalagi resiko longsor. Rumah warga tertibun longsoran tersebut. Ada pertemuan baik dengan pihak perutani atau pihak muspika kecamatan Porong Panjang? Sampai saat ini, belum pernah ada. Sampai saat ini tidak ada jenjang atau mediasi untuk kita bertemu. Baik dengan perutani, maupun dengan muspika, maupun dengan pihak pengelola. Sampai saat ini belum ada. Haji Raden Agus Sutisna mengatakan, bahwa dirinya memahami betul akan manfaat dari ekonomi yang maju dan selalu siap memberikan dukungan kepada investor yang datang ke desanya. Pemerintah desa sangat terbuka dan selalu siap untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin memasuki wilayah desa Cikuda kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Adanya berita di salah satu media online yang sudah membuat gusar para aparatur pemerintah desa tentang adanya sebuah perusahaan yang akan membuka lapangan kerja dan dilarang oleh pemerintah desa Cikuda. Pemdes membantah dengan tegas adanya halangan tersebut, karena yang terjadi adalah bahwa salah satu investor yang membuka lahan perhutani wilayah Gunung Cabe dengan menggunakan alat berat, justru belum ada satupun orang yang datang ke kantor desa dan meminta izin. Sekaligus mengganden pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan dan membangun desa Cikuda. Dari Parung Panjang Kabupaten Bogor, kontributor AMTV, Doni Asmon dan L. Buang Manalu melaporkan. Terima kasih telah menonton!